Intro Oke, kali ini kita akan berbicara tentang korupsi Tapi, apa sih korupsi itu sebenarnya? Coba kita tanya mereka Korupsi itu apa ya? Nggak tau Korupsi itu kegiatan yang sering dilakukan Sama pejabat di Indonesia Alias, kegiatan mengambil hak orang lain Seperti uang yang harusnya dibagikan kepada masyarakat Ini adalah salah satu contoh akibat kurangnya pemahaman tentang korupsi Alih-alih mendapatkan hasil korupsi Malah jadinya terjerat kasus korupsi deh Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan umat negara Untuk kepentingan pribadi atau orang lain KPK hadir sebagai lembaga khusus Dengan kewenangan luas, independen, dan bebas dari kekuasaan manapun Dari sinilah KPK lain dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi Sebagai pelajar seharusnya rajin ke sekolah, tempat waktu, mengerjakan tugas dengan baik Dan hindari kegiatan curang seperti mencontek Semua ini dilakukan agar tidak hanya lurus secara akademik Tapi juga moral dan integritas Setidaknya kita sudah membantu upaya pemberantasan korupsi dari bangku sekolah Dan tentu saja semua ini dilakukan untuk Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang Dan pastinya kita harus berani mengatakan dengan lantang Lantang korupsi sampai mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!